Hai apa kabar pula Hai tragedi karawan nah begitu baru sering di Gebu Jim dan janser jatuh saya enak pukulan dua kali mereka berteriaknya Banser itu bangsat bahkan ada yang sampai mereka teriak bakar kita menghitung dari peristiwa itu terjadi setidaknya sudah 20 hari Bagaimana perkembangannya seringkali peristiwa-peristiwa seperti ini hilang begitu saja ketika tertimbun oleh masalah-masalah yang lain Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua salam persaudaraan dari kami apa kabar saudara-saudaraku semoga anda dan kita semua senang jasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Amin lupa saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif anda juga mohon minta maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan namun sebagian besar kami baca apa kabar pula Hai tragedi karawan yang telah membuat salah seorang anggota Banser babak belur mobil seorang kiai remek dan sang kiai pun yakni kiai ihsan roi syurya MWCNU Cikarang Utara terkena pukulan kacamatanya hancur Hai peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 malam yakni Pak pada kisaran pukul 21 WIB beberapa hari kemudian menimbulkan reaksi dasar dari sejumlah elemen masyarakat terutama dari kalangan nanti hingga kemudian pada pada tanggal 16 Agustus berhasil ditangkap dua orang terduga pelaku tragedi itu pelaku pengeroyokan pengihaniayaan dan pengerusakan terhadap mobil kiai Hai namun sayangnya pada tanggal 16 yang dibarengi dengan press conference yang disampaikan langsung oleh Kapolres menimbulkan tanda tanya karena dua tersangka itu tidak terlihat wajahnya bahkan dari postur tubuhnya ada yang mencurigai benarkah dua orang itu pelakunya atau bagaimana Hai sejumlah sahabat-sahabat dan juga di kolom pemintar kami meminta agar wajah dari dua pelaku itu ditampakkan agar tahu karena video pengeroyokan itu sangat viral dan bisa diidentifikasi beberapa diantaranya tentu tidak semuanya yang beberapa diantaranya mulai dari wajah mulai dari pakaian yang dikenakan hingga nomor motor yang digunakan apa kabar setelah sekian lamanya ke hari ini kalau kita menghitung dari peristiwa itu terjadi setidaknya sudah 20 hari sekarang tanggal 31 Agustus 2024 jika kita menghitung mundur dari hari ini 31 Agustus ke peristiwa penangkapan itu setidaknya 15 atau 16 hari bagaimana perkembangannya Hai kami telah mencoba untuk ngulik informasi karena biasanya di polsek apalagi polres gitu ya itu ada wartawan kriminal yang setiap perkembangan biasanya diinformasikan ke media-media tapi kami belum mendapatkan bagaimana perkembangan dari peristiwa yang nyaris saja menghilangkan nyawa pada saat itu artinya kalau terjadi bentrok dan umpama saja ada kaya imat pada saat itu karena yang dicari adalah kaya imat saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh saksi peristiwa diantaranya adalah Tuh Bagus Moki Nur Fadil ada teriakan untuk melakukan penghilangan nyawa ada juga teriakan untuk membakar dan sebagainya ini perlu kami sampaikan kepada anda saudara-saudaraku karena apa seringkali peristiwa-peristiwa seperti ini hilang begitu saja ketika tertimbun oleh masalah-masalah yang lain Sekarang yang lagi viral adalah undangan dari R.A. dan undangan terhadap R.A. berkenaan dengan mereka yang katanya akan menggelar acara diskusi tapi tidak jelas itu kemudian juga acara di Semarang serta berbagai hal lainnya khawatir peristiwa ini kemudian lepas begitu saja tanpa ada kontrol media atau saya berharap adalah kontrol dari pihak Banser secara langsung karena anggotanya telah mengalami penganyayaan itu untuk mengenang kembali peristiwa itu kami akan putarkan kesaksian dari Kiai Ihsan berikut ini jadi saya datang ke kerawang itu dalam rangka memenuhi undangan dari Keijunadi al-Bagdadi di provisi Tosya dalam rangka haul Syabiyokodi al-Jelani nah tiba-tiba sebelum sampai ke lokasi saya di cegat dengan dipalangin empat motor di depan dan di belakang juga penuh dengan motor kemudian mereka turun merangsap merubutin mobil saya mereka teriak-teriak imat 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 akhirnya saya buka kaca kiri kanan kata saya dan kata supir saya buka saya kasih tau ke mereka kalau di mobil ini gak ada keiman dan mereka sendiri melihat tadi mobil saya itu gak ada keiman tapi mereka tetap watot dan dibugin mobil saya mobil saya ditendang-tendangin ponjok-ponjokin bukan cuman pake tangan, pake kaki tapi juga pake batu, pake helm, pake kayu bahkan setelah tambah lama tambah panas mereka sudah mulai merang fisik pintu malamnya ada dua banser yang awal saya ini, banser ini pasang badan jadi banser yang satu berdiri di pintu pintu saya, satunya lagi di pintu tengah yang dimana disitu ada perempuan dan anak-anak nah begitu banser ini dibugin dan banser jatuh maka saya mau keluar begitu saya mau keluar kaki saya udah turun satu pintunya dikendang dan di dorong sama mereka iya saya kegencet tahannya kemudian saya masuk lagi karena gak bisa ditahan sama mereka terus saya ambil kacamata dan handphone saya lihatnya mau telepon kepolisian tapi belum sempet saya cari saya enak tukulan dua kali sehingga kacamata saya hancur dan mentah gak tau kemana nah sejak itulah mereka terus terus dibugin mobil aca sepion dia curan curin tapi mereka gak berteriak iman mereka berteriaknya panser NU bangsat bahkan ada yang sampai mereka teriak bakar ada yang mereka teriak bunuh ada yang mereka teriak bunuh padahal di mobil saya gak berteriak iman dan mobil saya sudah bolong karena kaca belakang sudah hancur nah mereka menghancurkan logo lah yang bikin saya sedih geram dan sangat marah mereka menghantam logo NU dari mulai pakai tangan pakai helm pakai kayu bahkan setelah mencurkan mereka masih dipepekin logo NU itu masih dipepekin terus sampai habis mereka satu dua mereka memang NU bangsa 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 anjing dan ada beberapa bicara begitu maka setelah supir saya lepas tangannya karena supir saya bukan mereka dipasang mereka meskipun saya lepas tangannya maka supir saya langsung bantung setir dan tarikan diri maka baru kami selamat yang saya mohon keadilan kepada Bapak Polisi kepada aparat ini negara hukum ini negara jadi harus bersikap adil kepada seluruh warga Indonesia apalagi yang dipresekusi adalah banser banser banser-banser kami dan yang dipekin adalah mobil berlogo NU dan berlogo banser dan yang tak kalah pentingnya dalam atau istilah kerennya itu otak intelektual dibalik itu siapa kalau tujuannya jelas tujuannya jelas ingin mencelakai ingin memberikan kesan terutama ingin memberikan kesan bahwa kiai imat dan orang-orang yang sejalan dengan beliau itu ditolak dimana-mana sehingga dibuat gerakan seperti itu itu gampang sekali dibaca ini sudah gambaran yang sangat jelas masih kurang apalagi kita lihat runtutan-runtutan peristiwanya mulai dari provokasi orang mereka diatas panggung untuk menggagalkan acara-acara hitopnya adalah tentu pada kiai imat dan yang sejalan dengan beliau bagaimana mulai dari Jawa Timur hingga Jakarta bahkan Madura ada provokasi-provokasi seperti itu diatas panggung lalu ada peristiwa yang mengiringi di bawahnya kiranya secara nalar itu bisa kita terah siapa dan bagaimana algoritma yang terjadi masa iya polisi tidak bisa ya sekali lagi video ini adalah satu harapan dan untuk mengingatkan kembali bahwa telah terjadi peristiwa yang nyaris saja menghilangkan nyawa dan sampai hari ini saya atau kami belum mendapatkan informasi lanjutannya jadi mohon kepada Pak Kapolres Kerawang atau mungkin Humasnya bagaimana kelanjutan dari peristiwa yang terjadi di Kerawang itu dan juga kepada sahabat-sahabat Banser khususnya Kerawang sahabat-sahabat Ansor khususnya seperti apa dan bagaimana kelanjutannya kemudian saya ingat ada pernyataan dari Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kerawang yang dalam beberapa waktu lalu kami tayangkan akan menyampaikan atau minta hal ini kepada Kapolda Jawa Barat jika Kapolda tidak maka juga langsung ke Kapolri bagaimana ini sudah akhir Agustus kami tunggu informasinya agar masyarakat mengetahui siapa pelakunya apa motifnya siapa dalam utamanya mohon maaf dan mohon masukkannya di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar terima kasih terima kasih